Kandang jebakan ini disiapkan oleh warga dan petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bidang 1 Wilayah 1 Bogor untuk menangkap kawanan monyet liar yang sempat menggigit seorang bocah perusia 6 tahun asal kampung Garisul Lebak, Desa Kalongsawah, Jasinga, Kabupaten Bogor. Kandang jebakan ini ditaruh di sekitaran lokasi tempat kawanan monyet liar biasa berkerumun. Penangkapan monyet liar tersebut sengaja dilakukan oleh warga dan petugas demi untuk bisa menangkap kawanan monyet liar agar nantinya tak kembali menyerang warga. Ini saya menemukan sampai seperti ini gitu, yang diinikan dan langsung kami membawa jerat ke sini atau jebakan untuk bisa mengambil kerat tersebut. Itu jenis monyet apa sih Pak? Jenis ekor panjang, maka kapasikularis kalau kita lihat seperti yang ada di sini. Antisipasinya agar warga tidak resahnya gimana Pak? Ya itu kan kita nangkapi pasang jebak, nanti kalau misalkan ini karena kami juga musawarah, kalau misalkan di jebak juga tidak dapat, mungkin juga akan musawarah dengan Pak RW atau dengan Pak Polara Desa yang ada di sini. Petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bidang 1 Wilayah 1 Bogor menduga, masuknya kawanan monyet liar ke perkampungan warga akibat telah berkurangnya pasokan makanan yang ada di dalam hutan, hingga memaksa kawanan monyet yang kelaparan tersebut masuk ke perkampungan warga. Dari Jasinga, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!